Intro 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 Selamat datang Selamat datang kembali Selamat datang kembali Oke Kemungkinan Part 10 Part 10 ya Nanti dululah Wah please ke inputanmu Untuk kelebihan Oke Ini yang terakhir Kayaknya Kemungkinan panjang Apa enggak ya Ini sudah dijelajahin Apa dijelajahin semua Kita ke Raja terakhir Baronya Hebal Aduh Ya itu apa Gua sih Kalo jadi sil Kayak udah Dikianati Kakaknya udah jadi Raja Iblis Gitu lah Aduh Let's go Bertempur Oke Mordor's End ya Kayaknya Itu Pas Video sebelumnya Sih Bukan Ini Karena apa Valkyrie nya Ternyata Rosa sama Sil Tapi kayaknya Sih Berubah ya Tapi udah lah Cek lah Sengkaisi Ada sesuatu yang tidak benar Metode serangan yang sembarangan Tapi tidak ada niat untuk mengejar Kenapa Oh iya itu yang video sebelumnya Iya iya part 9 Yang gua kagetin Iya 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 gua kagetin itu Kenapa kok Misalkan gua deketin Gak apa Udah batalin perangnya Pas gua ke Biru Biru masih lanjutin Hah Setelah mundur ke area aman Dimana bro nya tidak lagi menyerang Delta dengan hati-hati mengamati Aulo kosong itu Tembak tinggi yang hancur Sehingga sana bunuh Dan batu-batu bro nya itu Patung-batu Pada saat ini Delta tiba-tiba menyadari sesuatu yang teramaikan sebelumnya Serangan awal Bukan dari bro nya Tapi dari luar Diburukan patung-batu Dia dengan ragu-ragu mengambil langkah Patung-patung itu Pada saat ini Bro nya juga kembali menunjukkan Sikap siap menyerang Ternyata benar Bro nya Kamu melindungi patung-patung itu ya Eh Tapi kenapa 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 bayangan bro nya mau Tidak Itu mungkin bukan Bro Inggris Menyalahkan Bro nya What happen Bro nya di depannya sepertinya sedang kesakitan Mencoba mengatakan sesuatu kepada mereka dua abi You stupid bro nya Don't be betrayed Cepat Pergi Bro nya seakan berg fisik dengan penuh perjuangan Tapi tetap menyerang keduanya Namun saat ini tiba-tiba air mata menetes dari pada patung batu itu Dan mengenai telur dibelukannya Air mata menembus kulit telur Dan telur itu berkilau sekilas seolah merespon Kilauan cahaya ini cukup membuat Delta mampu melihat Dari tulang apa yang ada di telur itu Ternyata ada di sana Itu benar Tidak ada yang lain di sini Aku seharusnya sudah menyadari dari awal Dia menggelinkan kepalanya seolah mengejek dirinya sendiri Dan pada saat yang sama Memblokir selangan bulunya dengan bedak Sil Delta jangan khawatirkan aku Aku bisa menyedih diriku sendiri Kau darimu bukanlah Raja Iblis Serius Itu yang dikatakan Pua gimana loh Benar enggak Oke Kenapa tadi kau dipulang lagi Eh Bronya Dia memang betualan sejati Pergi melalui bahaya dan melawan Iblis Dan ketika Dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengarahkan Iblis Dia pun memutuskan untuk pengorbanan dirinya untuk melindungi dirinya Seperti orang bodoh Jadi patung-patung itu Patung-patung itu benar-benar adalah Bronya Ya Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia membuat dirinya menjadi seperti itu Tapi melihat apa yang terjadi Dia berhasil menyekalnya di dalam telur itu dan menghentikan segerakannya Dengan kata lain Raja Iblis masih ada di dalam telur itu Benar Tapi Bronya mungkin tidak bisa bertahan lagi Bayangan yang Ugan memandangnya adalah bukti bahwa dia hanya memiliki sedikit kehidupan yang bersisa Bayangan Bronya menjadi semakin kabur Kemudian kedua gadis itu berbicara Pada saat itu terlihat bayangan itu terlalu lemah untuk menyerang siapa Lalu dia menolong ke area delta seorang itu sedang memikirkan sesuatu Delta apakah dengan memencahkan belur itu kita bisa menyelamatkan Bronya Ya Mengeluarkan benda itu akan membuat segelnya hilang Dan Bronya masih bisa diselamatkan Tapi Melepaskan Raja Iblis mungkin akan menghancurkan dunia Bronya memilih untuk melubahkan dirinya Bagaimana dengan Sil? Apa yang harus Sil lakukan? Haruskah Sil memilih untuk menenikmati bentuk badan Bronya? Tidak Kalau Sil juga seorang petual yang sejati Maka Sil juga akan membuat pilihan yang selama dengan Bronya Sil sudah dewasa Oke 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 Sil sil please Sacrifice is not an option Delta tidak berbicara dan hanya mengamati Sil dalam diam Seolah menunggu pilihannya Tapi Sil tidak bisa Dia bernapas lega Sil adalah orang yang sangat egois Aku tidak bisa mengorbankan diriku untuk menyelamatkan dunia seperti Bronya Tidak Sil tidak bisa mengorbankan siapapun demi dunia ini Kamu membantuku berlatih begitu lama Tapi Sil tidak bisa menjadi petualang sejati seperti kamu dan Bronya Sil tidak ingin mengorbankan siapapun itu Kalau begitu selamatkan saudarimu dulu Lalu pikirkan cara untuk menyelamatkan dunia Eh? Sil mengangkat kepalanya tapi tidak mengadap kepada Delta Delta bersander pada pedang besarnya dan mengadap patung-patung itu dengan tenang Tapi patung itu sepertinya sedang melihat sesuatu yang lebih jauh Pergi selamatkan Bronya Sil Itulah yang harus kamu lakukan Dan hanya kamu yang bisa melakukannya Meskipun akhir gelembung dunia ini Tidak ada hubungannya denganku Tapi karena masalah sudah menjadi seperti ini Delta menggarut kepalanya dan mengelola nafas Untuk menyelesaikan misiku Sepertinya aku harus menyelamatkan dunia yang mempunyai selamatkan ini Eh? Aku tidak mengatakan bahwa keduanya tidak bisa diselamatkan kan? Saat itu Delta menoleh ke arah Sil Sil, kamu memang berbeda dari Bronya Tapi kalian berdua adalah petualang sejati Pada saat itu Bronya mungkin harus memilih untuk mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan dunia ini Dan apa yang Sil katakan Aku tidak ingin mengorbankan siapapun Meskipun ini adalah pemikiran yang naif Tetapi itu tidak salah Menyelamatkan sesuatu tidak berarti mengorbankan sesuatu Pemikiranmu tentang cara menyelamatkan mungkin berbeda dengan Bronya Sil, Kak Ah, kenapa aku tiba-tiba berbicara tentang prinsip sama seperti orang itu? Lupakan saja Anggap aku tidak pernah mengatakannya Eh? Sil, aku pernah mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk mencari sesuatu Tapi aku belum memberitahu apa yang aku carikan Sebenarnya yang aku cari adalah Raja Iblis Tidak lebih tepatnya adalah sesuatu yang telah berbicara Jadi, Delta tahu bagaimana mengalakkan Raja Iblis? Delta tidak menjawab Dia hanya mengambil berdangusannya dan menjalankan tempat-tempat buronya Dan bayangan yang tidak mampu mempertahankan perbedaannya sendiri Sudah lama kehilangan kekuatan untuk menyerang Tunggu, Delta Sil juga akan membantumu Lakukan hal yang seharusnya kamu lakukan, Sil Setelah aku membuka segelnya, lindungi Bronya Lalu Raja Iblis dalam telur ini adalah tugasku untuk menghabisinya Aku tidak suka orang lain ikut campur sana Genjam Tapi Jangan khawatir, Sil Delta mengagat pedangusannya dan melihat sendiri mempiring air ke wadahnya Ini bukan pertama kalinya aku berusaha dengan Iblis selevel ini Tinggal berusaha dengan Iblis Kalau dihankan kawan? Delta Dia hancurin Udah kekubungan Oke, terkubungan Apa yang terjadi dan Iblis ini? Saya berusaha Kebuka segelnya Raja Oh itu Raja Iblis ya Revenant Oto Sio, I need you help Ah, it's too easy Raja Iblis ini ya Tidak udah dihantikan sama air time Awas, dia ngamuk lagi Bener dia ngamuk Hah? Jadi apa dia? Oke oke, apa lagi ini? Oke oke, apa lagi ini? Oke Nilsa Oke Nilsa Hah? Sampai disini? Aduh, apa itu? Oh jadi apa, kayak Apa sih? Medusa anjir Hehehe Dikindari atau blokir Sedangkan menjelapaskan software Tidak Silin jadi penghitung Oh, nganguin kuatunya di lepas Aduh Apa itu? Bahaya ini Bossnya narik loh Aduh 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 Ditarik anjir Hei Ditarik loh Anjir Sambil Sambil Nggak bisa Ngindarin Aduh Wah, udahlah Sial Tahir sial Oke Hah Finally Terima kasih Delta Aku akan melindungi bronya baik-baik Baiklah Kalau begitu Sampai jumpa lagi nanti Kuharap Oh Sepertinya aku harus memanggilku Ketua orang yang terhormat Beberapa hari kemudian Udah sampai di rumah gitu aja gitu Aku harus mematikan komunikator dan kemudian masuk Katakanlah Ada apa? Ya, ya aku mengerti Kamu memiliki hak istimewa tertinggi dan semua akses Aku masih ada urusan Nanti baru bicara lagi Ada apa? Aku sedang mandi sekarang Dan aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu tentang pekerjaan Tidak mood Tapi anehnya kok Langsung ke ini sih Gua juga gak tau Ada apa 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 yang terjadi dengan Sial dengan bronya itu Apakah udah diambil lagi? Bronyanya Pendapat pribadi Oh Kenapa aku tidak ingat kamu adalah seseorang yang peduli dengan hal semacam ini Kamu selalu hanya melihat hasilnya Dan bagimu prosesnya tidak penting Baik Tapi kamu tidak bisa Lium Lupakan saja Aku tidak bermaksud apa-apa Aku akan memberi tahumu Kalau kamu ingin tahu Singkatnya Misi ini seperti Game petualangan RPG tradisional Petualang melewati penghalang Mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan Sam Putri Cerita Lama Satu-satunya Hal yang menarik mungkin adalah orang terakhir Tapi itu juga tidak cukup menantang Target ditelan Kiana yang satu dah Yah, itulah alasan utamaku berhenti mendaut ulang Bagaimanapun yang kita butuhkan Bukanlah sesuatu yang telah terkontaminasi Kiana, apa masalahnya? Hah? Kiana, apa masalahnya? Kiana, apa masalahnya? Sudah waktunya untukmu menyingkirkan masalah ini Tidak ada alasan lain Aku hanya salah bicara Hei, jangan khawatir Aku tidak melakukan apapun pada orang-orang di gelombong dunia ini Mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri Pada saat ini ada suara ketupkan di pintu di luar kamar mandi Siapa yang itu? Delta, aku sudah melakukan 200 push up Bolehkah aku masuk dan mandi denganmu? Hah? Delta? Jadi Rozalia ada dua gitu? Apakah ini Lilia? Tidak Bukan, bukan Cek dulu aja lah Saat aku meninggalkan tempat ini Kamu hanya melakukan 100 kali Tidak 80 saja Rozalia, sudah ku katakan Kamu tidak bisa menipu Delta Hah? Weh, 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 kok ada tiga? What the fuck happened? Tiba-tiba Lilia dateng Dan Rozalia baru ngetuk-ngetuk Siapa ini Delta ini? Gue gak tau, gue gak tau Tapi kakiku sakit Tanganku sakit Pinggangku juga sangat sakit Sakit dimana-mana Delta, aku ingin mandi Rozalia bodoh Bercuma saja bersikap seperti bayi di depan Delta Hmm, tidak akan berguna Tapi malah sebaliknya Ada ledakan di dalam pintu Seperti sebotol sampo yang dibanting di pintu Apa itu? Pergi, lakukan 200 kali lagi Seperti itu Sudah selesai? Oh iya Kalau tidak ada misi lain lagi Aku akan memeriksa yang sebelumnya Hah? Tapi aku ingin Baiklah, baiklah aku mengerti Kalau tidak ada urusan lagi Aku tutup dulu Cepat katakan moodku sedang tidak baik sekarang Oh iya iya Oh iya iya Bener 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 Hahaha Satu hal lagi Ya ampun Konyol banget sial Mandi jangan lama-lama Lagi pingsan Karena efek tangannya itu apa Jari-jarinya tuh Kayak ngering gitu Lama-lama langsung Lupa Kayak ngelupas gitu lah Kamu Sebelum dia mengeluarkan amarahnya Komunikasi mereka sudah terputus Hah Menyebalkan Aku akan memberitahu padamu sesuatu yang buruk Ekornya keluar dari bawah air Bergoyang dari sisi ke sisi seolah menggagapi sesuatu Tidak apa-apa Aku tidak memaksamu untuk menerima diriku yang sekarang Kamu boleh membenciku Tidak Kamu pasti akan membenci diriku yang sekarang Ekornya jatuh dengan lembut di tangannya seperti sedang menghiburnya Apakah kamu bertanya kepadaku Aku tidak bisa mengatakan aku suka atau tidak Sejak hari itu Aku tidak punya pilihan kan Ada kehampaan sesaat di matanya Aku tahu jalan seperti apa yang aku lalui Jalan yang pasti akan kamu hentikan Tapi aku Ekornya masuk ke dalam air lagi Seolah-olah mengekspresikan ketidakpuasan Dia melemparkan beberapa cipraran ke arahnya Dan dia hanya menantap langit-langit kamar mandi Dengan hampa Entah apa yang dia pikirkan Terlalu lama berendam di bak mandi Membuatku merasa pusing Hehehe Oke selesai juga Ini sih Gue gak tahu Tiba-tiba skinnya ke Delta Bukan ke brownnya sama shield Oke habis ya Habis Ending dah Ya Ya ini langsung habis dah Selesai Selesai Sepertinya aku ada yang ngelompat ini AFK lagi Anjay Habis dah Selesai Oke oke Udah ending walaupun juga gue gak ngerti ada apa dengan Delta kayak diem-diem apaan tapi yang anehnya skennya pindah ke Rosalia kenapa gak seal sama Delta langsung terima kasih aja langsung-langsung pergi tapi ya sudah ending-ending belum tau apa yang terjadi dengan seal dengan bro nya ya pastinya sih udah good ending antara bad ending bro nya kan masih kena ending ya kayak kesurupan Raja Iblis lah gitu tapi udahlah ending juga akhirnya tunggu dulu aduh setigianyim tapi udah dapet ya maaf ya tidak event craft oh tidak jangan sekalianyim tuh agreement nya ini tidak terlihat baik-baik ini tidak terlihat baik ya sudah ampas tetap ampas pas gak usah dipaksain ah udahlah baik sampai sini dulu kesepidani ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.